Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur sound kompor dimanapun anda berada kali ini kita mau mereview men-testing nggak men-testing menyampaikan tentang book radiator daripada request nya dulu dulu ya jadi disini ada book double radiator dan pada dasarnya book radiatornya adalah double bosku seperti itu oke di sini kita jelaskan skemanya dulu ya kita jelaskan untuk book radiator ini asli punyanya rispanda kita pesen ke rispanda seperti ini lihat dari nampak dalam jadi spikernya hadapnya magnetnya didalam sebenarnya ada ke belakang sisi samping mana tidak didalam tidak ada pot sama sekali jadi artinya pure main daun jadi pure main kertasnya dan main kekuatan voice coil membran speeder kemudian main kekuatan militan daripada panas Kenapa karena otomatis ketika magnetnya didalam sini bisa di zoom di sini di sini itu otomatis tidak ada sirkulasi angin sama sekali jadi pure kalau speakernya cek-cek otomatis jebol ya otomatis lemnya yang ada di poskulatnya itu ambiar kemudian mengakibatkan ngitanya terbakar atau nyisut seperti itu kemudian cara kerjanya cara kerjanya begini jadi dekat aja di dalam ini itu akan mempengaruhi jadi cara kerjanya dua yang pertama adalah suara yang ditimbulkan dari dalam pantulan dari luar pantulan dari luar mengambilkan suara yang bersustenable bersustenable di area sekitar atau istilahnya suaranya berjubel di sini tapi bisa dilihat dari sini ini ini ada baut cekrup cekrup mohon maaf cekrup jadi suara yang digaungkan di sini ada dua di sini dua di sini ini sama ya kalau baca sama jadi yang pertama suara di sini adalah menimbulkan gaung ressonansi ressonansi gaung yang bersustenable kemudian dipantulkan di sini jadi mengekui suaranya seperti ini kayak ombak seperti ini nah yang di dalam sini dia akan menimbulkan suatu gundelan tersendiri atau mengakibatkan suara yang backup-an jadi backing-annya di sini kuat wongjirunya kuat bosnya jadi mau daftar berapa ada wongjiru ini langsung maju langsung direkomendasikan jadi artinya apa bahwa suara yang ada di sini kita otomatis langsung kebawa ke sini dan di jembatani bagian yang dalam sini min-nya di sini nah maka dari itu positif yang ada di pot kiri kanan itu di jembatani atau istilahnya di tuning oleh bagian dalam jadi inti dari box radiator adalah bagian dalam ini kalau masalah bagian pot sini bagian luar ini bolongan atau buang angin sini itu mau dia pendek mau press atau mau lebar mau lebar segini itu selera tapi nanti ketika semakin memanjang otomatis kurang padat makanya box radiator ini tidak ada vibrasi sama sehari tapi mau meskipun speaker anda pakai speaker yang full kertas atau bukan yang full coatingan atau full kertas ya bahasa itu tidak besar jadi bukan tidak mungkin tapi tidak bisa menghasilkan rensonansi yang berbibrasi kenapa karena di dalam box ini bosku ini enggak ada pot yang pertama yang hanya buah dua speaker dijadikan satu jadi untuk polarnya polarnya di sini sepikir ini kiri kanan ini dibuat positif semua jadi artinya ketika daun-daun di sini misalnya sepikir adepnya box adep sana jadi geraknya kedepan ketika kebelakang ditampani bosku jadi suaranya daun itu enggak ada X-mac gak ada X-mac artinya gerak ke belakang itu dihantam oleh hangin yang belakang saling berhadapan tadi nah maka dari itu sangat kurang vibrasi di box ini namun ketika duduk pakai box ini tanpa pot ya ini box radiator yang standar atau yang bisa dibilang tanpa pot generasi di pertama beli high plus seperti itu box ini punya keunggulan punya keunggulan frekuensi di titik-titik tertentu kalau bisa bilang tiga titik yang pertama kalau sepikir anda itu bisa subwoofer rendah yang pernah dikitar 60-65 yang kedua rangenya di 72-80 yang ketiga di yang paling besar untuk box radiator yang paling besar di 90-110 jadi untuk atasnya udah nggak mampu jadi untuk box ini sebenarnya tuning-tuning beberapa titik tadi itu tidak bisa berfibrasi tapi dia padat jadi kalau untuk bass drum ya cepat jadi cuman vibrasinya atau sebarang dispersinya itu enggak bisa istilahnya fokus jadi pasti banyak banget cuman ketika teman-teman bawa boxnya banyak ya satu dua tiga kesana tinggi untuk kanaval memang wah wah banget box ini karena temu jadi antara gondelannya di dalam sini itu ketika bertemu dengan titik yang sebelah sini misalkan ada box lagi itu lebih jadi seperti itu berapa menit ini mas? 6 menit Oke kita tambah lagi seperti ini gambarannya artinya speakernya kalau enggak kuat daunnya enggak oke untuk rekomendasi speakernya cocok ini ada beberapa yang pertama kalau bawaannya ini ya bisa sudah dibilang pakai atau BNC tipe-tipe kayak seperti TPE atau tipe-tipe SB kemudian device ori England kemudian kalau produk-produk dari Cina misalnya ada asli 186B 186A oran seperti itu dan istimewanya box ini dihajar dengan asli asli 186A ini wah mantap sekali jadi semakin besar koin anda di speak box radiator ini tak jamin tak jamin hempasan atau semburan bisa dibilang emek-emekannya itu lebih terasa jadi kalau speakernya cuma koin empat ini tuh ngelosup jadi kurang kurang rendah terus sekarang ini bukan box up menurut saya ini box losup ini box bus box bus bisa dibilang box bus ya jadi belum belum tak belum ada resonansi yang bervisualasi jadi getarnya enggak ada di box nggak ada soalnya saya sampai eksperimen dua speaker yang di YouTube kemarin mungkin saya taruh di link deskripsinya jadi kita menggunakan asli 186B oran jadi speakernya 6in dengan vibrasi yang sangat kuat dimasukkan di box ini itu sama sekali tidak bisa menghasilkan vibrasi atau getaran yang merdu ini jadi piur langsung mati jadi nadanya langsung mati enggak bisa pakem bergetar jadi langsung nadanya atos disitu makanya kalau untuk lagu karnaval kayak bus yang naik turun nadanya itu ya pakemnya cuma disitu ya bener geret tapi enggak bisa berbebasin enggak bisa kecuali kalau ada box yang lain beda lagi lah ya tapi kalau full radiator kurang saya kira kurang kemerduannya cuma kunggul di titik apa tun yang hempasan yang bunggelet gitu tadi oke mungkin itu dulu jadi kalau kelemahannya saya tambahin sedikit untuk kelemahnya jika speakernya cek-cek itu akan panas disini panas banget jadi di dalam sini panas banget seperti itu mas ya berapa menit ini 8 menit oke tambah sampai 10 menit makanya jadi gini dulu ya kita buat video ini karena box ini sudah sold out terserang mas Iman enggak suka ya bukan enggak suka sih artinya kurang cocok dengan box radiator karena tibaasnya kurang cuman kalau saya di daerah saya Magetan daerah Madi Manorogo pakai box ini untuk battle-battle saya berani pakai ini daripada poplanar daripada CLA untuk jarak rings cover dekat menengah ya jadi dekat menengah ini sekitar 5 meter sampai 40 meteran dekat menengah untuk karnaval loh ya dengan misalkan 12 boke gitu makanya dari keunggulan tidak dititati empasan itu keunggulannya cuma disitu misalnya untuk musik untuk musik box ini kurang ya misalnya eh nggak bisa diolah jadi bener-bener pakemin cuma disitu mau mau instrumen anda masuk di bass drum atau di tom 123 floor kemudian untuk bass guitar ya nggak bisa berfriasi bahwa itu cuman untuk kendangnya cuma dung 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 cuman gitu aja nggak bisa dung dung nggak bisa kayak gitu nggak bisa ngetre ngetre gitu nggak bisa ngetre ngetre gitu oke mungkin itu yang bisa disampaikan untuk triplek ini bisa dikatakan ya meranti ya 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lapis tapi kok kok gunak ya ntar 1 2 3 4 5 6 7 8 8 lapis wah ini semi nih semi seperti itu bosku jadi speaker nya nggak semua speaker cocok di box ini bosku ya oke mungkin itu dulu berapa menit nah 10 menit oke terimakasih dan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh oke terimakasih dan wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh anu foto sih simpan lang sih simpan lang sih